Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Setelah sebelumnya telah melaksanakan bakti sosial di lima kecamatan Tim Safari Berbagi Ramadhan Tim Penggerak PKK Bersama Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Polewali Mandar Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama Melanjutkan program Safari Berbagi Ramadhan Yang dipimpin oleh Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar Nyonya Dahlia Ilham Borahima Tim mengunjungi sejumlah kecamatan untuk menyebarkan kebaikan di bulan suci Ramadhan Senin 1 April 2024 Tim Safari Berbagi Ramadhan Tim Penggerak PKK dan DWP Kabupaten Polewali Mandar Memulai perjalanan sosial dari rumah jabatan bupati Dengan mengunjungi tiga kecamatan Yakni kecamatan Campalagian, kecamatan Balanipa, dan kecamatan Pinambung Mereka membawa serta 60 paket berisi sembako dan kerudung sholat Yang ditujukan khusus untuk para langsia Kami dari PKK Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar Bekerjasama dengan Dharma Wanita Kita mengumpulkan donasi untuk mengumpulkan ini Sudah berapa kecamatan kita kunjungi Kurang lebih berapa paket ya kemarin? Sudah ke delapan Ke titik ke delapan sudah dapat kecamatan Itu kita ada paket kurang lebih 250 paket Yang isinya itu berupa sembako Terus ada gula pasir, ada minyak, minsan Dan ada lagi juga buat mukena untuk ibu kita Itu untuk langsia Kita ada mukena juga untuk dibagi-bagikan Terus Tapi sebelumnya juga kita ada berbagi juga Berupa paket makanan Itu di area Jalan Pancasila kemarin Di awali ya Di awali Berbagi paket Setelah itu dilanjutkan Di titik pertama di tanggal 24 Maret itu Teman-teman jalan ke kecamatan Mapili Binuang, Mapili, Mauna Mulya, Terus Andriapi Lanjut ini untuk tanggal 1 April ini Kita ada di 3 titik hari ini Dimulai tadi pagi di mana? Di titik Desalapeo Kelurahan Balanipa Terakhir ini di titik Desa Batilaya Kecamatan Pinambung Semangat berbagi Ramadan Merupakan bentuk nyata dari kepedulian Dan solidaritas antara masyarakat dan pemerintah Dalam mendukung sesama Terutama yang membutuhkan Tim penggerak PKK bersama dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Polewali Madar Berharap agar aksi tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata Dan mencerahkan bulan suju Ramadan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Polewali Madar Tim Warta Komitko SP Polewali Madar Polewali Madar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Media Informatif Pembangunan Daerah